Selamat siang Bapak Ibu sekalian Terima kasih Siang ini tiba-tiba saatnya Bapak Ibu ya konten kita sebenarnya adalah dari acaranya untuk meminta fullimbingan teknis untuk aplikasi sistem dan KS Man Stravis Sebelumnya kayaknya sudah makan siang ya biasanya kalo kaya gitu agak ngantuk-ngantuk kita tadi di beri waktu sekitar 1,5 jam semoga jam 3 kita bisa tunaikan gitu ya Bapak Ibu sekalian kalau nanti memang tetap fleksibel kalau nanti belum selesai kita bisa selesaikan bersama sebelumnya mungkin sedikit saja karena memang yang mungkin diperkenalkan ya Bapak Ibu sekalian nama saya Tastik kalau Bapak Ibu Rinta tadi adalah Asip Aris saya perangkat komputer saya perangkat komputer muda kemudian di unitnya yang sama dengan Bapak Ibu Rinta saya orang Boya Lali gitu ya kemudian pernah sekolah di Simpang 5 di ISTM Bangunan kemudian ke Jakarta pindah karena ISTM Bangunan 4 tahun saya menjadi kelas 4-nya ke Jakarta sampai dengan kerja di sana ternyata ini gak bisa jadi jadi kemudian sempat bekerja di salah satu perusahaan di Jakarta perusahaan komputer kemudian ada di pernah di projeknya Australia Indonesia bersegur-segur-segur kayak semacam di Game Fitness itu ada projek pembangunan sekolah itu di SD SMB School Indonesia ada saya sekitar 1 tahun di sana kebetulan 2009 masuk ke Arsip Nasional dianggap PNS ada menempatkan beberapa unit dan Alhamdulillah tahun 2012 pernah dapat tugas belajar juga di Institut Teknologi Bandung kemudian pulang dari sana 2014 kemudian sampai dengan sekarang juga dipercaya Alhamdulillah menjadi dosen di Vokasi UB Indonesia maka tadi ada program Vokasi di sana juga ada Pak Vokasinya memang konsentrasinya gak ke Arsipan tetapi di Akademi Perkantoran dan Sekretarinya di sana ada konsentrasi Arsip elektronik Arsip pembangunan Arsip yang ada di sana kami sedikit mungkin kalau ketemu kita saling bisa saling bertukar pengalaman di Vokus sekarang ya yang dijelaskan Sikratul Rahim itu gak ada salahnya katanya jadi bisa email-emailan ada kontak saya ini ada foto saya bersama satu anak saya baru istri saya juga boleh satu lupa kemudian ini ada kontak jadi kalau nomor handphone-nya ada WhatsApp juga kalau ada pulsanya bisa bales nelfon kalau ada paket datanya bisa bales WhatsApp gitu ya kalau email ini email saya bisa saling diskusi gitu ada komentar istri saya di teknologi keasipan teknologi informasi kemudian kemudian juga asip elektronik asip digital kemudian juga yang belakang itu sebenarnya di ada pernah ambil sertifikasi juga di CHIP atau computer hacking forensic investigator jadi semacam digital forensic investigator jadi bisa saling kemudian nah mungkin ada outline sekarang ya tapi ini mungkin nanti kita konsentrasi lebih itu ke SIKS jadi kedepan ini sebenarnya saya pengen sedikit membangkitkan apa ya karena kalau kita menolak asip dengan teknologi informasi gitu ya saya pengen prolog saya adalah membangkitkan awareness karena apa yang kita kelola ini kan benda elektronik ya nanti akan menjadi khususnya kebanyakan juga asip elektronik walaupun dengan SIKS yang sekarang belum ada untuk copy digital atau file elektroniknya tapi ke depan tetap kesana juga bagaimanapun asip-asip yang sekarang dinamis yang menurutnya elektronik nantinya akan ada yang menjadi statis nah itulah bekal untuk asip elektronik sedikit kemudian sedikit saja juga terlintas meng-SIKT karena itu tadi seperti Ibu Linda bilang akan bisa mengalir bagus kalau penataan awalnya sebenarnya bagus gitu kan ya kalau jadi dinamisnya ditetap bagus nanti statisnya enak sebenarnya tinggal mengikuti mengalirnya asip itu gitu nah nanti sampai akhirnya kita nanti membahas SIKS nah di awal ini video video sebenarnya ini video iklan ini agak maju ke depan sedikit gitu ya kenapa kalau kita tadi mungkin sudah dibicarakan beberapa oleh Bu Titi ya tentang asip pengembangan asip gitu ya sampai dengan sekarang yang asip elektronik nah di luar sana pun sekarang saya yakin ini pernah atau sekarang sudah pakai smartphone yang bisa sosial media ada yang punya nomor whatsapp punya semua Bu punya semua pernah pakai facebook ya email dan segala macam di luar sana Pak Bu sosial media ini ada layanan pengarsipannya gitu ya bahkan sosial media itu ada layanan pengarsipannya ini sebenarnya iklan sebenarnya tapi setidaknya nanti kita bisa tahu kalau kita mengelola asip elektronik khususnya yang terkoneksi dengan internet dunianya ada apa ya resiko-resiko dan tuntutan untuk kearsipannya justru lebih rigid gitu ya nanti diperhatikan saja mungkin ada beberapa still yang berhubungan dengan itu kita lihat dulu videonya saya inggris kalau aku cepetan nanti boleh dilambatin dikit gitu ya selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih 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 Organisasi diundik ini sebenarnya adalah mesin pencipta konten Berarti mesin pencipta arsip Jadi bagaimanapun sebuah organisasi pasti akan menciptakan arsip itu sebagai mesin Contohnya seperti itu Sampai yang saya potong di akhirnya Kata kuncinya adalah You can start your archiving in easy way Jadi sebenarnya kalau kearsipan itu Seperti pada arsip manualnya juga sebenarnya Kalau kita lihat simpel ya Penataan kemudian nanti penyajian Tetapi ternyata di belakang itu banyak sekali requirement atau perseratan Seperti ini Misalnya ada harus kita harus tahu You need to keep track it at all gitu ya Jadi harus tahu tracking Atau historis sejarah dari arsip itu sendiri kan gitu ya Kemudian ada dia harus sesuai dengan law standar Harus ada standar pengelolaannya Regulation Ada comply terhadap beberapa aturan Kemudian beberapa requirement harus bisa ditampilin di publik gitu ya Sampai ini harusnya ada layanannya Kemudian harus online Terus ada teknologi yang bisa digunakan adalah Saatnya ada cloud computing untuk Apa namanya Mempermudah gitu Akses gitu ya Dari tempat dari manapun dimanapun Kemudian termasuk sebuah perusahaan Perusahaan apa namanya Instasi pemerintah government agency Ada harus easy tadi online 7 hari 24 jam gitu ya Semua sebuah otomatis sebenernya Gitu ya Makanya sebenernya Kita sebenernya nanti menjadi human yang menentukan arah mana Yang akan kita Kita kelola ini Yang nanti akan Orang ini akan berperan gitu ya Kemudian ada Ada akses Ada manajemen Portal Oneplus Teknologi Sistem prosesnya Kalau sudah masuk ke aplikasi sebenernya Ya karena alat bantunya adalah teknologi Sebenernya kita Dimudahkan gitu ya Sampai dengan ada Auditnya gitu ya Sedikit mungkin nanti kalau ada Ada digital signature gitu ya Digital signature seperti apa Nanti sedikit aja mungkin ada Ada timestamp Bagi sekalian kalau Punya file di komputer Diklik kanan Properties itu kan ada Kapan terakhir kali file ini dibuka Kapan terakhir kali Kapan diciptakan Kapan terakhir kali Dimodify gitu ya Modify Dan kapan terakhir kali diakses Kemudian Ada harus ada Redunt Atau backup Kalau kalian pakai Gmail Atau Yahoo Yang sekarang Kalau servernya Yahoo Atau Google yang ada di Singapura Misalnya mati Kemudian nanti Otomatis Yang server yang ada di Dekatnya Atau misalnya di Australia Atau gimana Akan membackup gitu Jadi user Tidak akan berasa Kalau ternyata server utamanya Belum mati Tapi yang lain ada Backupnya Kemudian ada Data security Nah security adalah sesuatu Untuk kalian Yang harus Juga diperhitungkan Karena bagaimanapun Kalau kita Mengelola spektron ini Nanti ada lubang gitu ya Ada Resiko Asil itu Mudah Untuk Diambil orang Bahkan dimodifikasi oleh Orang lain Kemudian Ada proteksinya Otomatis Kalau ada pengamanan Ada Apa namanya Sesuatu yang di amankan Ada pengamanannya Nah Saya pengen tanya dulu Ini saya tampilkan Gambar ya Wius kalian ya Mungkin ada yang Belum pernah ada Atau sudah pernah lihat Kenapa saya tampilkan ini Nanti akan ada Jawabannya Tapi saya mau tanya dulu Wius kalian saya yakin Apakah ada yang Belum pernah Megang Perangkat teknologi Informasi untuk menciptakan Arsip Laptop Smartphone Saya yakin semua sudah Pernah Ya pak Bu Bahkan sehari-hari Saya yakin sudah menggunakan Alat itu untuk bekerja Ya Nah contohnya misalnya Pakai laptop Nah sadar gak Bapak ibu sekalian Ternyata kalau kita main laptop Atau pakai laptop Untuk bekerja saja gitu ya Sendirian saja di laptop itu Belum terkoneksi dengan jaringan Ternyata Kita tuh Sepenuhnya sebenarnya Disitu adalah Melakukan kegiatan-kegiatan Kearsipan Contohnya Apa pak Ada yang bisa ngasih contoh Kalau kita pakai laptop itu Kita melakukan kegiatan kearsipan Apa? Menyimpan file Buat surat Menyimpan file Lagi? Lagi pak Bu? Macem-macem lagi Gak bisa Ada lagi pak Jadi Jadi Atau yang di Bantu kemany Bantu kemany Ada yang di Lagi pak Bu Kita ngapain aja nih Kalau di komputer Atau laptop Atau Teruskan kalau kita Foto kegiatan dengan Handphone kita Smartphone Ya kita berarti menyimpan asuk Dengan Benapa? Did modified Berarti Mengetahui kapan dimodifikasi Gitu ya Ada yang lain lagi Dengan komputer kita Dengan perangkat Wibu sekalian Itu adalah Mengelola data Bisa? Lagi pak Gak ada yang salah nih Sebenarnya baru bisa Lagi pak Ada lagi pak? Ada satu yang paling penting Nah saya tanya Kalau misalnya Wibu sekalian Menghidupkan laptop pertama kali Apa yang dilakukan pak? Aslot Ada bisa Sebelumnya Pencet tombol Powernya Kalau kita Pertama kali Pencet tombol power Saja nih pak Wabu sekalian Walaupun tidak ditampilkan Di layar Kan biasanya ada yang hitam Ada yang Mungkin langsung Sekarang kalau Windowsnya Gak terlalu banyak hitamnya Gitu ya pak bu Itu saja Itu saja Sudah kegiatan keasipan Yaitu apa? Mahasis biosnya Ya Sebenarnya Dia adalah sudah merekam Apa Atau kapan Laptop itu Dinyalakan Jam berapa Tanggal berapa Sampai dengan tahun berapa Detik berapa Bahkan kalau koneksi dengan internet Sudah akan tahu Lokasi Wabu sekalian dimana Menyalakan Komputer itu Menyalakan handphonenya lah Contohnya Sekarang sudah Di Semarang sudah ada Gojek online Dan segala macam GPS selalu hidup ya pak ya Kalau mau kemana-mana Bisa akses ke sana Nah Lokasi tempat Wabu sekalian Menghidupkan laptop itu Sudah di record Sudah di catat Sudah di rekam oleh sistem Walaupun tidak selalu ditampilkan di Layar Wabu sekalian Nah itu sudah Kegiatan keaksipan Merekam Tadi lagi Membuat surat Betul ya pak ya Tadi ada yang Ya Membuat surat berarti Kalau pakai aplikasi Kalau pakai aplikasi office Atau aplikasi mengetik surat Berarti Buka aplikasinya Ngetik Terus kemudian disimpan ya Tadi ada yang menyimpan surat Menyimpannya dimana Menyimpan suratnya di Folder kan Betul pak Kalau di folder itu Biasanya ditahu di Main Dokumen Atau di C Atau di Atau di basis Ya Berarti Menyimpan surat Tadi menyimpan segala macam Sampai kegiatan ke Apa nih Penyusutannya pak Biasanya kalau komputernya Udah penuh Flashdisknya udah penuh Terus kemudian dihapus ya pak ya Dipilih-pilih Dihapus Kalau ada yang masih Kayaknya masih sayang-sayang Masih di Disimpan di Di Apa namanya di flashdisk kita Misalnya tadi komputer kita Jadi penyusutan pak Berarti kan ya Nah Makanya sebenarnya Dari mulai penciptaan Sampai penyusutan Itu adalah Komputer sebenarnya Adalah melakukan kegiatan Keaksipan Karena basic Adanya teknologi komputer pertama Adalah dia Pengarsipan Menyimpan seluruh Histori yang kita jalankan di sistem Bayangkan Kalau nggak ada kearsipan Sekarang nginstall program Di laptopnya Saya nginstall buat Misalnya office Minta tolong Saudaranya atau temennya Atau orang IT nya Untuk install office Begitu dimatikan laptopnya Nyalain lagi office nya Ilang Ya kan Berarti Kalau dia direkam disitu Masih ada Aplikasinya Berarti Dia adalah Sudah Di aksipkan Atau misalnya Istilahnya adalah Sudah dicantolkan Sudah di Dia tetap akan bisa kita akses Nah Bagaimana kalian Ketika zaman dulu ya Sebelum ada komputer Kan Pakainya Kalau bikin surat Tulis tangan Atau mungkin diketik ya Biasanya pak Kalau Dalam dulu Satu hari bisa dapat Berapa surat pak Kalau diketik Bisa Ya Hitungannya awal Ada puluhan Atau mungkin Belasan Atau ya Nggak sampai 100 ya 1 undik Misalnya Bayangkan sekarang dengan komputer Komputer Yang kita ngetik Nge print Segala macem Satu ruangan ada berapa komputer Walaupun nggak di print Dia menciptakan arsip Menciptakan draft Misalnya Disuruh buat konsep dan sebagainya Kali seluruh undik Satu hari bisa tercipta berapa surat Bisa ratusan Mungkin bahkan mendekati ribuan Mungkin ya Nah Ternyata sangat Beda gitu ya Rigid sekali Apa namanya Berbeda jauh produktivitasnya Contohnya lagi Misalnya dulu Sekalian Kalau punya kamera Yang masih pakai film Please ya Isinya paling ada yang 24 Ada yang 36 ya Itu kan berarti Dalam sekali kita beli film Hanya bisa 36 kali jepretan maksimal Kayaknya kalau mau jepret tuh Itu nyari-nyari yang paling bagus Gitu ya Terus misalnya mau cetak Butuh waktu lagi kan ya Terus biasanya Harap-harap cemas Bagus nggak ya Gitu ya Apa burung apa nggak gitu ya Kalau burung kayaknya sayang Aduh Kalau misalnya Bagus senang gitu ya Jadi Nah Kalau sekarang Sekalian Pakai smartphone Untuk jepret selfie Moto-moto Moto-moto materi segala macem Dulu hanya 36 biji Dan memerlukan proses Untuk menjadi sebuah arsip foto Sekarang bisa sehari Satusan gitu Puluhan Biasa terserah kita mau Berapa jepret Dan Seberapa penuh Apa namanya Kapasitas memori kita Gitu ya Berarti Adanya teknologi informasi itu Sebenarnya adalah Membuat produktivitas kita meningkat Gitu ya Pak ya Nah Sekarang tadi Misalnya ketika tadi sudah Kita ciptakan dengan Laptop masing-masing Dengan smartphone masing-masing gitu ya Begitu kita menjadi Sebuah Atau seseorang Atau pegawai Di sebuah instansi Di undip gitu ya Berarti kita semua mengelola Arsip instasional Gitu ya Pak Bu Jadi Kita mengelola Arsip instasional Yang dikelola dengan Ada yang laptop kantor Ada mungkin yang laptop pribadi Misalnya Tetapi terkoneksi dengan Jaringan Kalau misalnya Tadi dikelola dengan masing-masing Komputer gitu ya Berarti kan Tata mengelola arsipnya adalah Ya folder yang disini aja Yang di komputer aja Yang sendiri-sendiri berdiri Nah kalau instasional Ini adalah Idealnya nanti adalah Terkoneksi dengan Sistem Gitu ya Nah Sistem ini nanti Yang ada mengelola arsip Yang bisa mengelola arsip Stasisnya Nah Tadi sebelum kesana Ketika kita Mengelola tadi Kita kan arsip dengan Barang-barang teknologi IT kita gitu ya Dulu sekalian Ketika koneksi dengan internet Itu adalah Dulu sekalian adalah Membuka ruang Untuk Berkomunikasi dengan Pihak lain di internet Ada yang pernah baca Pak Bu Kalau misalnya Pas lagi bikin Atau mendaftarkan Akun Google pertama kali Misalnya Android ya Ada yang pernah baca gak Bapak Bu Atau bikin email baru misalnya Ada yang pernah baca tentang Syarat dan ketentuan Apa License Agreement namanya Atau Lemah yang setuju-setuju ya Bapak Ya Pak Main klak-klak aja ya Pak Misalnya kita terbuat gitu ya Padahal layanan Google itu Berbayar atau free Pak Free Sekarang free ya Nah Bayangkan sebenarnya kita Membuat layanan free Terhadap Sebuah perusahaan gitu ya Mereka punya Standar ketentuan ya Kalau Bibi sekalian baca gitu ya Pasti akan ada Klausul gitu ya Yang menyatakan bahwa Bibi sekalian datanya itu bisa dimanfaatkan untuk Analisa mereka Untuk Walaupun nanti ada privacy dan segala macam Yang Bibi sekalian Tapi Disana ada dicantumkan Nah Berarti kita sebenarnya adalah Merelah kan Kalau kita Handphone nya terus selalu konek dengan internet Sinkronisasi dengan internet Whatsappan itu berarti otomatis disinkronisasi Berarti Kita sebenarnya membuka jalan untuk Orang bisa masuk Kalau security Atau keamanan di Laptop kita segala macam ini tidak Maksimal Maka Akan mudah dimasuki oleh orang lain Nah Bibi sekalian Dan saya kenal Saya Apa namanya Saya Yaitu Bibi sekalian Gak ada yang gak kenal dengan Mbak Google Ya Mbak Kapan di Google ya Pak Ya Kenalnya kapan gak tau ya Tapi kalau di Google Biasanya kita nyari Nyari apa Pak Kalau di Google Bisa nyari apa nih Berbagai macam Berbagai macam Betul Pak Ada Gosip Ada Sempat namanya Pendapat orang gitu ya Ada Nah Kata Bapak tadi Apa aja ada Itu di Google Tau gak Pak Bahwa itu sebenarnya ada di Ini saya gak nyala Tapi ada di Atasnya saja Gunung esnya yang kecil Yang bawah ini Pak Ternyata Lebih banyak lagi Nah Tau gak Bapak ibu sekalian Dan jalan untuk kebawah sini Ternyata Dari device-device yang tadi Security Lobang security nya Adalah Tidak maksimal Mudah Bisa diakses oleh Hacker orang lain Bisa ngambil dari sana Mungkin pernah denger Jadi Ini di Ada laptopnya Pak Ya Jadi di tengah itu Ada namanya Deep Web Deep Web itu isinya adalah Kebanyakan dia Academic information Unif sebagai Institusi pendidikan Selalu punya arsif Pendidikan gitu ya Termasuk transcript mahasiswa Sudah sampai-sampai kapan Kalau sekarang modelnya Adalah digital Pasti ada Digitalnya juga Kemudian ada Government resources Pak Ini adalah Sumber dari Instasi pemerintahan gitu ya Pernah denger yang Wikileaks Waktu Amerika Digongol Datanya itu Nampilnya dari sini Gitu ya Di bawah lagi Pak Ini ada lebih parah lagi Namanya Dark Web Di sana yang ilegal-ilegal lagi Tambah-tambah banyak Gitu ya Ada pornografi Ada Mungkin yang Sarkasma dan segala macam Ini ada di sana Gitu ya Nah WIbu sekalian Bayangkan Ketika Arsif pribadi WIbu sekalian Tadi Atau bahkan Arsif Kantor gitu ya Kalau sudah termasuk Dengan internet Kemudian Arsif Bapak Ibu sekalian Ada di sini Gitu Ada di bawah sini Kira-kira Rugi gak Pak Bu Kira-kira ada Ada kerugian yang bakalan Ditimbulkan gak Dari sana Ada Ada ya Pak Ibu Kayak misalnya Waktu Kasus-kasus Video Misalnya video Dulu ada Jaman anggota DPR Ada videonya Ariel kemudian Kenilangan laptop Katanya gitu ya Ada video yang bisa ditemukan di sini Walaupun akhirnya Naik ke Google gitu ya Tapi sebenarnya Mereka Bisa Beresiko Berpindah tangan ke orang lain Dan Dimanfaatkan oleh Yang tidak bertanggung jawab Ada foto yang diganti kepalanya Dan segala macam gitu ya Itu adalah Sebuah resiko yang ditimbulkan Ketika kita menggunakan Layanan teknologi Yang Security nya gitu ya Keamanan tidak Maksimal Maka Ketika kita menciptakan arsif elektronik gitu ya Baik nanti menjadi arsif dinamis Maupun menjadi Arsif yang Statis Statis gitu ya Itu adalah Kita Punya resiko Makanya Dengan sistem nanti Diharapkan Itu bisa Diminimalisir Tapi Yang pengen saya Tanyakan Yang pengen saya konfirmasikan gitu ya Berarti Kalau kita mengelola Menciptakan arsif elektronik Dengan barang-barang elektronik Dengan barang-barang IT Ini Kita Harus lebih Hati-hati Harus lebih waspada Kira-kira bener gak Pak Bu Kalau Orang Jawa bilang Katanya kan Eling melalui waspada gitu ya Bu Jadi tidak ada ruginya Kalau kita sebenarnya waspada Nah Itulah Di depan ini Kenapa saya Apa namanya Menanjakan Barang-barang Barang elektronik Ini Punya karakteristik Gitu ya Kita teruskan Disini Nah Ternyata Kalau kita tadi berbicara tentang Kearsifan gitu ya Akan mengait kemana-mana Gitu ya Pak ya Kita membezakan aksif itu sendiri Aksif elektroniknya Bagaimana kita digital Menjadi digital Gitu Kemudian Ada Tata kelola Aksifnya sendiri Ada science Ada Disini ada Jadi galak asifan tadi Mungkin kemarin Dibilang ada Kanada S1 D4 Dan Kelanjutannya Itu adalah Archival Science Kemudian Ada teknologi kearsifan Kemudian ada Computer Science Karena bagaimanapun Kita pakai aplikasi Pakai sistem itu Nanti pakai komputer Gitu ya Kemudian Ada forensik digital Untuk Menggali Gitu Kalau Biasanya kalau dimana diri di berita Di watholi Atau dimana Biasanya ada Tim forensik Untuk Biasanya ada Ditemukan mayat Di forensiknya Kita akan ngecek Fisiknya Ada dokter forensik Ngecek Oh ternyata ada Pukulan benda Tumpul disini Atau Ada sayatan dimana Itu akan ngecek Fisiknya Kalau digital forensik Gitu ya Sama Pak Jadi nanti file itu File elektronik itu Akan bisa digali Bagaimana Autentisitasnya Mungkin kalau Beberapa bulan kebelakangan Ngelihat kasus Ada Racun Mirna Sama Jessica Gitu ya Pak Bu Disitu Ada Perdebatan Antara Si pengacara dengan Apa namanya Si jaksanya ya Bahwa Dia gak terima Pengacaranya itu gak terima File Yang diambil dari CCTV itu Adalah sudah di copy penyerti ke flash disk Dia bilang itu gak Asli Gitu kan ya Mempertanyakan bagaimana bisa asli sudah dipindahkan Nah Tapi disana ada kesaksian dari ahli forensik ya Digital forensik Menyatakan bahwa Arsip itu Atau Rekaman yang diambil dari CCTV itu adalah Sudah di Walaupun di copy copy Tapi dengan metode forensik Metode forensik itu Adalah science Adalah ilmu pengetahuan Yang dia Tidak Cuman copy paste tidak Pak Jadi dia kayak semacam di cloning dulu Karena memang metodenya seperti itu Di cloning dulu Baru cloningannya yang akan digali Jadi kita gak merusak arsip-arslinya Itu adalah salah satu metode forensiknya Dan disana akhirnya terbukti dan Apa namanya Diakui oleh hakim sebagai barang bukti Itu juga nanti akan meminimalisir Kayak semacam Di pengadilan itu kayak Arsip-arsip elektronik Dulu agak susah di Diantarkan ke hakim untuk menjadikan barang bukti Tapi ke belakang ini Sudah banyak Beberapa kasus Khusus yang digital Bisa dibawa ke pengadilan Yang menjadi arsip Tadi menjadi barang Yang sah Kemudian ada lagi Tentang penggunaan sistem informasi Nah Di arsip-arsip nanti ada SCKD sama SCKS Dan ada SCKJ Dan nanti sedikit Kemudian Juga kita butuh strategi Butuh strategi Kemudian kebijakan dan implementasi Bagaimanapun tadi Bu Titi juga bilang bahwa Kebijakan pimpinan itu Adalah Pendukung utama Kalau pimpinan yang bilang Laksanakan Biasanya Sampai kebawah juga akan Dilaksanakan Ini Jadi kemana-mana Dari arsip-arsipan Nah Tentang arsip elektronik sendiri Nanti Ini Akan saya skip tip aja Jadi biasanya Sebenarnya Kalau arsip elektronik itu Adalah arsip Yang Hanya bisa dibaca Dengan mesin Pak Jadi kalau Arsip manual itu adalah Bisa kita lihat dengan mata pelanjang gitu ya Pak Bu ya Kalau disana kita harus butuh mesin Yaitu komputer ini sendiri Untuk menampilkan arsipnya Itu definisi umumnya Jadi dia harus dibaca dengan mesin gitu ya Nah Kemudian Ada beberapa karakteristik Tapi gak usah Kita satu-satu Beberapa hal saja Biasanya Dari sisi Apa namanya Strukturnya gitu ya Konteks dan segala macam itu Yang paling penting adalah ini Salah satu adalah metadata ya Metadata ini Seperti tadi ya Kalau di kanan properties itu adalah Ada informasi yang ditampilkan Adalah arsip elektronik Kalau arsip kertas kan berarti Kalau surat ya surat itu Dari mana Kepada siapa Gitu apa ya Perihal apa Kalau kita mendeskripsi surat Atau mendeskripsi arsip Jadi sebenernya kita Memasukkan metadata ke arsipan Gitu ya Nah kalau yang Di file elektronik Kalau misalnya tadi Hasil jubretan Handphone kita misalnya Itu kalau kita klik Kanan di komputer Ada informasi yang Terbatas Misalnya seperti Ya tadi Diciptakan Dicipretan beberapa Ada di editan beberapa Bisa Tapi kalau lebih detail lagi Kalau kita pakai Metadata Enhancer gitu ya Jadi disana ada Kamera yang digunakan Untuk memotet Kamera apa Jadi sudah ada informasinya Berapa megapiksel Itu sudah ada informasinya juga Itu adalah metadata Tentang arsip Jadi informasi Yang menempel pada arsipnya Yang menempel pada arsipnya Kalau si kertas ini adalah Tidak bisa dibisahkan gitu ya Berarti kita harus baca di situ Kalau misalnya arsip elektronik Bisa dibisahkan Bisa dibisahkan Dari media Jadi informasi metadata itu sendiri Bisa dibisahkan dari arsip elektroniknya Kemudian Yang menjadi tantangan juga adalah Ini Untuk Perlustariannya Untuk arsip statis Yang nanti akan kita bahas Jadi arsip statis itu adalah Ketika arsip kertas Berarti ya Kalau masuk ke arsip nasional Atau kalau nanti punya LKPT disini Berarti arsipnya akan masuk menjadi Arsip statis adalah Yang dilestarikan Sampai undim itu ada Gitu ya Berarti kalau sudah Masuk ke depo arsip Atau menjadi arsip statis Berarti katanya adalah Masuk surga gitu ya pak ya Jadi katanya masuk surga Dan itu adalah Dilestarikan selama Jadi jaga Ruangannya Berapa Kemudian Menghindari Fumigasi Beberapa Apa namanya Dari Segala macam gitu ya Itu adalah Perlindungan fisiknya Bagaimana dengan arsip elektronik Pak Bu Mungkin ada yang pernah Jamani Ini ya pak ya Ngetik dengan Worldstar Atau Lotus Pak Ew ya Yang masih hitam putih gitu Nge printnya segala macam Coba Sekarang Kira-kira file yang dulu Sekarang ketik ini Sekarang masih bisa dibuka gak Kira-kira Enggak Dulu mungkin Mungkinnya malah di flashdisk Gitu ya pak Sebelum Sudah jam Apa Disket Sekarang jamannya flashdisk Dulu sebelum Pas mau Apakah sempat ngopi-ngopi ke Dari disket ke flashdisk Kemudian bisa dibuka sekarang Atau bahkan mungkin sekarang Komputer sekarang Laptop sekarang Udah gak ada lubang Disketnya gitu ya Yang kecil maupun yang gede Itu gitu ya Itu adalah Salah satunya adalah Kelemahan keusangan teknologi Maka ketika Siapa yang menjamin bisa menjamin Pak Bu sekalian File word sekarang .x itu adalah 10 tahun yang akan datang Akan tetep bisa dibuka Siapa yang menjamin Microsoft Office itu Akan tetep berdiri Perusahaannya Kemudian akan terus Bisa membuka file yang kita ciptakan sekarang Tidak akan yang bisa menjamin Biasanya Memang kalau untuk Arsip Yang Statis ini pak Bu Sudah ada konvensi Internasional ya Formatnya harus PDF pak Tapi PDFnya bukan PDF biasa PDFnya adalah PDF Garis Miring A PDF Slash Archives Gitu ya Kalau jadi asip Statis di tempat webus Kalian ingin digitalisasi Asip statisnya Standarnya harus PDF Garis Miring A Bagaimana menjadi Garis Miring A Biasanya kalau kita di Word Save as PDF Gitu ya Bagus kalian Cuma menjadi PDF biasa pak Bu Kalau kita mau jadi PDF Slash E Gitu ya Kita Bisa pilih optionnya Gitu ya Mungkin saya sedikit aja Untuk PDF Slash E itu Ada disini Misalnya ini adalah Nah ini misalnya dokumennya Gitu ya Misalnya kita ngetik Gitu ya Mau dibikin PDF Kan tinggal save as ya pak Ya Yes S Nah seperti ini ya Save as Kemudian Browse Disini kan kalau misalnya kita Pilih PDF Ini akan menjadi PDF Biasa pak Kalau misalnya kita mau jadi PDF Slash E Disini ada option Kita udah bisa pilih Di option ini adalah Nah ini ada PDF dari semiring A Yang bisa dicompok Kemudian kita bisa klik Nah Kalau menjadi Apa namanya Menjadi PDF Slash E ini pak Nanti akan ada Peringatan seperti ini Gitu ya Kalau kita sering menemukan file office atau apa yang ada enable editing ya pak ya Jadi sebenernya dia snap ada tulisannya Disclaim of Dokumen is compliant with PDF Slash E standard And has been open read only To prevent modification Jadi sebenernya adalah nanti dokumen ini selamanya Kalau misalnya diubah ke orang lain gitu ya Maka kunci ini akan Patah gitu ya Jadi kalau dokumen dikunci dibuka paksa Atau dimodifikasi oleh orang lain Kuncinya akan Kenboknya akan Apa akan hilang gitu Jadi dia bisa digunakan untuk autentikasi Bahwa Aksip ini berarti sudah tidak Autentik lagi Seperti itu contohnya Nah kita terusin Ya Nah ini untuk karakteristiknya bisa dibaca lebih lanjut Gitu ya Nah ini sebenernya Bu sekalian Kalau arsip elektronik dan arsip manual ini sama-sama Punya daun yujub arsip gitu ya bu ya Sudah pernah dengar daun yujub arsip dari mulai diciptakan Dibunakan dan dipelihara sampai dengan disusurkan Nah cuman kalau arsip elektronik dan kertas biasanya dia Perbedaannya adalah Antara Apa namanya Penggunaan Kemudian Apa namanya Distribusi itu Mengalami Apa Mempunyai perbedaan masing-masing gitu ya Cuman ini adalah sama-sama Mengalami proses itu Sama-sama Diciptakan Sama-sama digunakan dan dipelihara Sama-sama disusurkan Nah makanya pertimbangan ketika Bu sekalian nanti ada Pembuatan atau pembahasan Jera gitu ya Kalau arsip-arsip yang Manual gitu kan Dulu kan pertimbangannya ini ya pak ya Pertimbangan ruangan gitu ya Kalau punya ruangan Ruangannya dikit Maka Angkar tensinya bisa dinaikin Nah gimana dengan Arsip elektronik gitu ya Yang Nimpinya di server Bagaimanapun kalau di server Kita punya storage gitu ya Itu lama-lama juga akan penuh gitu ya Nah itu makanya analisisnya adalah Berdasarkan kebutuhan Berapa lama Asli itu Butuh kita Menjadi asli aktif berapa lama Menjadi asli aktif berapa lama Menjadi asli aktif berapa lama Apakah akan permanen atau musnah Nah itu analisisnya adalah Sama-sama harus dianalisis kebutuhannya Kemudian Permasalahannya Ya ini tadi sudah ya Mudah dimanipulasi Nah ada namanya SIKD pak ini sedikit saja Seperti SIKS Bahwa SIKD ini adalah Memang adalah Dia Meng Kita Gunakan untuk mengolah Asli dinamis Dulu Di undip sudah pernah dapat Gitu ya Sudah pernah dapat Subsidikasi dengan SIKD Masalah implementasi yang seperti apa Kita Tidak Tahu detail perkembangannya Tapi yang jelas Diharapkan sebenarnya Bapak sekalian Ketika tadi ada aplikasi Persuratan gitu ya Dengan online Itu diharapkan SIKD kami itu menjadi model pak Karena bagaimanapun Kalau kita mengolah surat gitu ya Akan ada Pemberkasannya Gitu ya pak Jadi tadi sebenarnya Surat masuk surat keluar Itu adalah Kita bisa cari di aplikasi Gitu ya Jadi yang penting Pemberkasannya Folderinya tetap Berdasarkan klasifikasi Dan masalah-masalah Itu inti dari SIKD Oke Ada beberapa lagi Nah Ini sama-sama antara SIKD dan SIKS Ya pak ya Jadi sebenarnya ini adalah pengembangan Dalam SIK Nasional gitu ya Kemudian Dia open source Artinya adalah Boleh dikembangkan Lebih lanjut gitu ya Oleh rundip Ketika ingin Menyesuaikan dengan kebutuhan Itu sangat diperkenalkan Itu adalah kiri juga Dari program Nasional Dan sebenarnya Tentang archival standard pak Jadi Ya ini bukan Eksus juga dari kami Sebetulnya Ketika SIKD dan SIKS Ini sebenarnya Dari sisi standard archival Kita juga Menuju kesempurnaan sebenarnya pak Jadi belum sempurna Sebenarnya Karena Yang kita semangkan saat ini Adalah Standar Yang kita terapkan Di nasional Untuk standar internasional Dari sisi record management Itu sedang menuju kesana Seperti di SIKS nanti Metadata yang kita gunakan Adalah Baru berdasarkan Perka tentang Tadi Perka 2017 2012 Tentang Deskripsi aspartis gitu ya Jadi Itu adalah Masih Standar nasional Ketika internasional Berdasarkan ISAT G dan segala macam itu Kita menuju kesana Fitur-fitur juga tadi Bisa dikembangkan Nah Ini metode implementasi Tapi sebenarnya adalah Ya Kebanyakan gitu ya Kalau Universitas yang sudah punya Sistem untuk mengelola Arsip dinamis Biasanya Kita memberikan itu sebagai Model Model pengelolaan pak Kalau di arsip dinamis Harus ada Membarkasan Harus ada retensi Segala macam Nanti di statis juga harus ada Proses tadi Seperti akunisisi Pengelolaan Penyimpanan Preservasi Sampai dengan layanan Itu adalah Biasanya adalah Yang kita implementasikan sebagai Electronic Record Management System Model Nah Nah Ini gak usah Gak usah Kita next-next sebanyak ini Nah Ini pak bu Kalau kita nanti mengelola Arsip dinamis itu dengan SIKD Kemudian kita kelola SIKS itu dengan Apa Mengelola statis dengan SIKS Maka sebenarnya nanti Beberus kalian diundir sebenarnya Saya lihat juga di bawah Itu ada pelang JKN ya SIKN JKN itu sebenarnya adalah Nanti untuk Apa pak bu Tadi kalau udah google Isinya macam-macam Sekarang Jadi kan itu adalah Isinya adalah Sama-sama Mesti mencari gitu ya Jadi kan itu adalah Mesti mencari Tapi isinya adalah Arsip semua Arsip dari seluruh Instansi yang Ada di Indonesia Jadi orang mau searching Mau nyari arsip tentang Apa nih Gunung Mertus gitu ya Bisa dari terapi Bisa dari Apa namanya Dari Jogja itu ada Dari Apa namanya Bali Sekarang Gunung Agung ada Dari Senabung dan segala macam itu Itu akan Ada muncul arsipnya semua Jadi Itu bisa digunakan untuk Bahan penelitian Kemudian Apa namanya Sumber primer penelitian Itu ya Jadi kalau arsip itu kan semua Jadi Akan bisa digunakan oleh masyarakat Nah Ini untuk Instrumennya sudah ada disini Nah Selain itu Sekarang kalau untuk arsip dinamis Sebenarnya nanti Selain Arsip-arsip yang Surat menyerah Gitu lah ya Apa namanya Apa namanya Ini adalah Ketika kita mengelola dengan arsip dinamis Gitu adalah Biasanya korespondensi ya Bu ya tadi ada Pemberkasan dan segala macam Ideanya adalah Dia mengelola juga pak lu Sistem lain yang menghasilkan arsip Jadi ini ada input Ini input Ini proses Ini outputnya Inputnya adalah Selain surat-surat Atau arsip-arsip yang diproses Dia adalah Juga adalah arsip-arsip Yang diciptakan oleh sistem lain Seperti Sistem informasi kemahasiswaan Sistem informasi keuangan Itu kan pasti menghasilkan arsip ya pak ya Ya Menghasilkan arsip Nah arsip itu juga masuk ke Sistem informasi Sampai nanti menjadi arsip statis Nah Ketika dimasukkan ke sistem Maka dia Apa namanya Outputnya adalah sebenarnya Ada daftar bekas Dan daftar arsip Maka Ketika ditanya Ada daftar arsip Maka sebenarnya Bisa dibentuk dari awal Jadi nanti pas lewat Jadi arsip inaktif Inaktif menjadi statis Sudah terdaftar Itu akan lebih mudah Nanti lagi Ini sudah Ini burau Di SIKD Jadi ini Kayak Kayak seperti ini Kalau misalnya di arsip Manual Di ruangan Gue ibu sekalian Itu adalah Kalau menerima arsip Bisa di taruh Karena apa Menerima arsip Biasanya Ditaruh Di holder Ditaruh Di tempat meja Di meja Kalau sudah Mau di berkasin Ditaruh Di kabinet Sebenarnya Di ruangan Bisa membuat Berkas 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 Lalu Berkas 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 tetapi di dalam kotak-kotak itu bisa dimasukkan arsip-arsip juga jadi kayak ada di ruangan kita bisa buat bekas-bekas dengan masalah-masalah dimasukkan arsip-arsip dan pemasalah ini juga seperti itu kemudian ini adalah dial skip saja ini fitur-fitur yang sudah lewat nah kita sekarang berlanjut ke SIKS kita masuk ke bahasa utamanya ya terima kasih 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 terima kasih